Aneh tapi nyata, ada banyak hal gila yang memang terjadi di dunia ini Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Mira Host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror Semua yang menyangkut tentang misteri Kali ini kita akan membahas true crime lagi Sudah lama kita gak bahas true crime di video ini Karena kemarin Oktober dan semuanya horror, horror, horror Nah, kali ini adalah cerita tentang seorang pria Yang mengaku memiliki banyak nama Mulai dari sebagai keturunan bangsawan Member anggota terkaya di Amerika Kadang ngaku sebagai produser Sebagai pelaut, sebagai aktor Tapi dia juga beruntung karena semua kebohongannya ini baru terungkap Setelah bertahun-tahun lamanya Dan siapa yang mengira seorang pembohong juga bisa menjadi seorang pembunuh So langsung aja kita bahas Welcome to Ruang Gelap Pada tahun 1978 Sepasang suami istri dari Amerika yang bernama Elmer dan Jen Kelm Pergi liburan ke Jerman Di suatu malam yang hujan deras Mereka melihat seorang pria asing yang mencari tumpangan di pinggir jalan Pria ini adalah Christian Gerhard Schreier Yang kita panggil Chris aja di video ini Suami istri Callen yang kasihan Mengizinkan Chris untuk naik ke mobil mereka Sebenarnya bukan hal yang bijak ya Mempersilahkan orang asing masuk ke dalam mobil Tapi di pikiran suami istri Elm saat itu Ya gak apa-apa lah Apa salahnya nebengin warga lokal Siapa tahu dia bisa memberitahu tempat penginapan yang paling recommended di daerah sana Jadi naiklah Chris ke dalam mobil mereka Dan selama perjalanan mereka mengobrol Si suami istri sempat basa-basi bilang Eh kapan-kapan kamu main ke Amerika ya Chris Main ke rumah kita Tiba-tiba beberapa bulan kemudian Chris berada di depan pintu rumah mereka Di California, Amerika Waktu itu Chris berumur 17-18 tahun Ternyata dia masuk ke Amerika Mengaku sebagai siswa pertukaran pelajar Dan mencantumkan nama keluarga Kelm sebagai hostnya Nah Chris tinggal di Connecticut Dimana dia bener-bener sekolah SMA Dan tinggal bersama keluarga Savio Disini Chris mengaku sebagai anak dari keluarga kaya raya di Jerman Awalnya keluarga Savio menerima Chris Tapi lama-lama Tingkah Chris ini kurang ajar Gak tahu diri Sering memperlakukan mereka kayak pembantu Jadi akhirnya keluarga Savio gak tahan 7 bulan kemudian Chris langsung diusir dari rumah mereka Begitu Chris lulus SMA Chris pindah ke California untuk mengejar mimpinya Menjadi orang hebat di dunia perfilman Karena dari dulu Chris memang sudah suka Amerika Ingin tinggal di Amerika Dan ingin jadi aktor di Amerika Ini mimpinya dari kecil Dan entah kenapa Chris mengubah namanya menjadi Christopher Kenneth Gerhardt Dan mendaftarkan dirinya di University of Wisconsin Sebenarnya dia cuma nongkrong-nongkrong aja sih guys Ngaku-ngaku kuliah padahal dia bukan mahasiswa disana Ini detail yang penting karena nanti akan ada hubungannya dengan akhir cerita Nah karena Chris gak sekolah Gak kuliah Gak kerja Chris gak punya alasan untuk bisa menetap di Amerika Jadi apa yang Chris lakukan? Dia cari teman lama SMA-nya yang warga negara Amerika Untuk diajak menikah Tujuannya supaya dia bisa mendapatkan green card Kartu izin untuk tinggal dan bekerja secara menetap di Amerika Aneh tapi nyata Ada yang mau menikahi Chris guys Wanita ini bernama Amy Gersil Dunke Berumur 22 tahun Mau menikah dengan Chris karena merasa kasihan Chris berbohong ke Amy Bahwa kalau dia tidak mendapatkan green card Dia akan dipaksa untuk pulang ke Jerman Dan dikirim ke militer untuk jadi garda terdepan perang dingin di Rusia Jadi menikahlah Chris dengan Amy Besok harinya Chris langsung menghilang Langsung cabut Kabur Pindah ke California Tanpa memberitahu Amy sama sekali Emang gak ada hati nih orang Nah di California Chris mengganti namanya lagi Kali ini menjadi Christopher Chichester Nama Chichester sendiri adalah nama keluarga bangsawan Inggris Disinilah Chris mengaku sebagai keturunan generasi ke-13 dari keluarga Chichester Dan orang-orang ya percaya-percaya aja Karena zaman dulu belum ada internet Jadi kalaupun ada orang yang mau kepo gak bisa Jadi ya percaya-percaya aja Apalagi aksen Chris ala British Posh Berpenampilan selalu rapi Dan orangnya aneh Di pikiran orang-orang di sekitar Chris Ah biasa lah orang kaya memang aneh Jadi ya karismanya dapet aja Di California Chris tinggal di sebelah daerah San Morino San Morino dikenal sebagai area elit yang penuh dengan bintang Hollywood dan orang-orang di industri perfilman Jadi Chris tinggal di sebelah daerah San Morino tapi selalu nongkrongnya di San Morino Supaya keliatan kayak keluarga yang tinggal di San Morino Padahal Chris tinggal di kamar sewaan Atau ibaratnya rumah kontrakan yang menyambung dengan rumah pemiliknya yaitu keluarga Sohus Keluarga Sohus terdiri dari tiga orang Ibu tunggal bernama Didi Anaknya yang bernama Jonathan Dan istri Jonathan yang bernama Linda Semenjak Chris tinggal di rumah mereka Keluarga Sohus jadi berantakan Didi yang dari dulu sering mabuk-mabukan Sering dimanfaatkan oleh Chris Dan Jonathan gak terima melihat ibunya dimanfaatkan oleh Chris Apalagi Chris juga sering mengobrol dengan istrinya Dan Jonathan mulai semburu Suatu hari Tiba-tiba Jonathan dan Linda mendapatkan pekerjaan baru dari pemerintah Untuk menjalankan misi rahasia Pekerjaan ini bersifat sangat-sangat-sangat pribadi dan rahasia Tidak ada orang yang boleh tahu siapa yang ngasih pekerjaan Apa pekerjaannya dan dimana mereka akan melakukan pekerjaan itu Nah Jonathan dan Linda diminta untuk datang ke New York untuk pekerjaan ini Tapi Jonathan dan Linda tidak pernah pulang Mereka menghilang secara misterius Gak lama kemudian Chris pindah lagi ke Connecticut Dan lagi-lagi mengubah namanya menjadi Christopher Crowey Dan mengaku sebagai seorang produser dari Los Angeles yang bekerja sama dengan sutradara terkenal Alfred Hitchcock Di sini Chris sempat dikejar oleh polisi karena mengendarai truk milik Jonathan yang hilang Tapi sayangnya Chris berhasil kabur duluan Di sinilah polisi mulai curiga Jangan-jangan hilangnya Jonathan dan Linda adalah sebuah pertanda buru Di kota baru Chris berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan jual-beli saham Tapi langsung dipecat karena ketahuan menggunakan nomor identitas palsu Tebak nomor identitas siapa yang dipakai oleh Chris? Chris memakai nomor identitas seorang pembunuh berantai bernama David Berkowitz Kenapa dia pakai nomor identitas serial killer? Gak ada orang yang tahu Hebatnya Chris berhasil mendapatkan kerja lagi kali ini di perusahaan sekuritas Tapi juga dipecat karena Chris menolak untuk menjawab pertanyaan yang bersifat data pribadi Chris ini guys bisa dapat pekerjaan dengan mudah Karena dia ngaku-ngaku sebagai keluarga bangsawan, produser terkenal Dan juga punya karisma yang sangat meyakinkan Begitu Chris dapat pekerjaan lagi kali ini di perusahaan investasi Dia langsung mengundurkan diri Karena tahu polisi ternyata sedang mencari dia Dan Chris takut dia akan segera tertangkap Bagaimana Chris bisa tahu polisi sedang mencari dia? Jadi ceritanya Chris punya pacar guys Yang bernama Mihoko Dan sudah pacaran selama 7 tahun Kaget kan kalian? Gue juga kaget waktu gue tahu Kok bisa orang bohong tapi punya pacar? 7 tahun lagi? Bisa-bisanya ya bohong kanan-kiri tapi nyaman-nyaman aja hidupnya Nah balik lagi ke cerita Mihoko bilang ke Chris Dia baru aja ditelepon oleh polisi yang menanyakan keberadaan Chris Dan Chris langsung bilang Oh nggak gitu Mihoko bukan kayak gitu Itu bukan polisi Itu hitman Keluarga aku lagi diincar orang Jadi kita dalam bahaya Mihoko Kita harus bersembunyi Mihoko yang polos dan bucin Percaya-percaya aja Jadi mereka langsung menyembunyikan diri Empat tahun kemudian Didi Sohus Ibu kontrakannya Chris Waktu di California dulu Menjual rumahnya Dan rumah ini dibeli oleh keluarga baru Keluarga baru ini kaya raya guys Begitu mereka melihat ada halaman yang luas Mereka langsung bilang Panggil tukang kita bangun kolam renang Nah waktu tanah digali Para pekerja menemukan dua kantong tas Yang berisi kerangka tulang pria dewasa Yang sudah terpotong-potong Yang lalu teridentifikasi sebagai jenazah Jonathan Sohus Yang hilang bersama istrinya Hasil autopsi menunjukkan di bagian tulang tengkorak Terdapat retakan yang bisa menjadi penyebab Jonathan meninggal Jonathan berarti dibunuh dengan cara dipukul Dan semua bukti mengarah kepada Chris sebagai pelakunya Pertama, Jonathan hilang saat Chris masih tinggal di rumah itu Kedua, dua kantong yang dipakai untuk membungkus potongan tubuh Masing-masing bertempelkan logo University of Wisconsin Kampus tempat Chris pernah nongkrong dan ngaku-ngaku sebagai mahasiswa Dan satunya lagi University of Southern California Dimana Chris memang pernah kursus singkat perfilman di kampus ini Dan yang ketiga, Chris ketawan membawa lari truk milik Jonathan Dan menjualnya ke orang lain Polisi langsung mencari keberadaan Chris sebagai saksi penting Dalam kasus pembunuhan Jonathan dan hilangnya Linda Sohus Tapi kesulitan karena Chris selalu ganti-ganti nama Dan selalu berpindah-pindah tempat Bahkan identitas Chris sendiri tidak jelas Karena ya memang dia dari Jerman Begitu Chris tahu polisi sedang mencari-cari dia Lagi-lagi Chris mengganti namanya Dan kali ini menjadi James Frederick Mills Clark Rockefeller Tapi di video ini kita akan tetap panggil dia Chris Biar nggak bingung Sekarang Chris dikenal sebagai anggota keluarga Rockefeller Bukan lagi keluarga bangsawan Chris lalu menikah dengan Sandra Boss Bukan Mihoko yang sudah dipacarnya selama 7 tahun Nggak apa-apa Mihoko, kamu beruntung Dan Sandra, Sandra adalah wanita yang sangat pintar Dia lulusan Stanford dan Harvard Dan Sandra percaya Chris benar-benar anggota keluarga Rockefeller Sandra sering banget ngasih tahu ke teman-temannya Eh, suami aku sebenarnya anggota keluarga Rockefeller Tapi jangan bilang-bilang ya rahasia Padahal Chris sebenarnya sengaja nggak mau ngasih tahu orang-orang Karena dia nggak mau identitasnya ketahuan Tapi ya semua orang kira Chris memang sengaja Diam-diam, nggak ngomong Karena dia humble Kalau jalan sering nunduk pakai topi Pakainnya juga sederhana Karena dia nggak mau menarik perhatian orang-orang Padahal sebenarnya mah Dia nggak mau ketangkap oleh polisi Cerita lengkap gimana Sandra bisa nggak curiga Bahwa suaminya berbohong Itu panjang banget Yang jelas Chris ini pintar banget Memutar-mutar balikan fakta Ditambah lagi dengan dalih Urusan keluarga yang rahasia Bahkan yang menafkahi keluarga adalah Sandra bukan Chris Karena Chris ngakunya kerja di lembaga non-profit milik keluarga yang pemasukannya diurus langsung oleh sekretaris keluarga besar Intinya gitulah guys Untungnya si Sandra gajinya besar jadi mereka masih bisa hidup enak Chris dan Sandra punya satu anak perempuan yang mereka panggil Snoop Karena Sandra sibuk kerja sedangkan Chris pengangguran Jadi Chris lebih sering diasuh oleh Snoops Dan Chris sayang banget 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 dengan anaknya Sekitar tahun 2006 Sandra sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Chris dan memutuskan untuk bercerai Disinilah pengacara perceraian Sandra mencium bau-bau kebohongan dari Chris Sandra lalu menyewa detektif swasta untuk menyelidiki identitas asli Chris Dan akhirnya terungkaplah semua kebohongannya selama ini Di pengadilan hak asuh anak jatuh sepenuhnya di tangan Sandra Tapi Chris masih diizinkan untuk mengunjungi dan bertemu dengan anaknya Begitu Chris tahu bahwa Sandra akan pindah dengan anaknya ke Inggris Chris langsung kalang kabut karena dia nggak boleh keluar dan dia nggak punya paspor Inggris Akhirnya Chris nekat menculik anaknya sendiri untuk dia bawa ke Maryland Dimana di Maryland Chris mengubah lagi namanya menjadi Charles Chip Smith Dan kali ini mengaku sebagai pelaut Akibat penculikan ini wajah Chris ditampilkan di semua TV, Billboard, dan berita di seluruh Amerika sebagai buronan kasus penculikan Polisi langsung mendapatkan banyak telpon dari orang-orang yang mengaku mengenal wajah Chris tapi dengan nama yang berbeda-beda Barulah polisi sadar Chris yang sedang mereka cari adalah Chris yang sama dengan yang sedang mereka cari Sebagai saksi pembunuhan Jonathan Sohus dan hilangnya Linda Sohus Agen properti yang baru saja menjual rumah ke Chris dan anaknya di Maryland langsung menelpon polisi dan memberitahukan lokasi rumah baru Chris Akhirnya Chris ditangkap Pada tahun 2009, Chris dinyatakan bersalah atas penculikan anak dan pemalsuan identitas dengan total 7-8 tahun penjara Lalu di tahun 2013, Chris dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Jonathan Sohus dengan hukuman maksimal 27 tahun di penjara Dan hingga detik ini, Linda Sohus masih belum ditemukan Itulah tadi cerita tentang Clark Rockefeller atau orang yang bernama asli Christopher Gerhard Schreier Aneh tapi nyata, ada banyak hal gila yang memang terjadi di dunia ini Sampai disini dulu cerita kita pada kali ini guys See you all in the next video Dan thank you so much sudah mendukung Ruang Gelap Selalu ingat untuk stay safe, take care, and stay alive Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!